Minggu sore, dua alat berat dikerahkan membuka jalur pantai barat kota Palu yang tertutup longsor imbas gempa dan tsunami yang melanda akhir September lalu. Selama evakuasi, ratusan kendaraan dari arah toli-toli menuju Palu tidak dapat melintas. Warga pun terpaksa harus gunakan jalur alternatif lain. Setelah lima jam evakuasi material longsor, jalur Trans Sulawesi toli-toli Palu ini akhirnya berhasil dibuka. Setelah lumpuh, selama lebih dari dua minggu. Akibat tertutup longsor, akses warga dari satu desa ke desa lain pun sempat terputus. Pas cegempa 7,7 skala Richter yang mengunjang Palu, sebanyak 3.000 jiwa warga desa Sibadodonggalam masih mengungsi. Mereka memilih bertahan di pengungsian hingga kondisi aman. Namun hampir dua minggu di pengungsian, mereka mulai diserang penyakit seperti diare, ispa, dan gatal-gatal. Ya, diare. Karena kemungkinan dari tadinya tidur dalam rumah, sekarang di atas tanah. Jadi, hawa tanah naik, itu yang sehingga ada penyakit dingin apa ya, akhirnya dihajikan diare. Yang lucunya dari masyarakat yang tidak pernah lagi makan mie, hampir hari-hari masyarakat juga makan mie. Untuk mengatasi ancaman penyakit di pengungsian, PMI dan relawan asing mulai hari minggu membuka kem kesehatan di desa Sibadodong. Kem kesehatan didukung unit gawat darurat, pendampingan psikologi, ibu dan anak, serta promo kebersihan. Kami melihat bahwa masyarakat di sini di pengungsian di atas, itu tinggalnya berkumpul. Saat ini belum ada fasilitas untuk sanitasi, untuk MCK. Mereka masih datang, masih melakukan MCK di sungai. Nah, kita khawatir bahwa kemarin kita ke sini untuk asesmen, sudah banyak ditemukan kasus diare. Sebelumnya, Buskesmas Tompe, satu-satunya pusat kesehatan di pemukiman setempat lumpuh dan tidak dapat beroperasi karena rusak digunjang gempa. Desa Sibadodong, Kecamatan Sirenja merupakan wilayah terpencil yang berjarak sekitar 100 km dari kota Palu. Warga berharap, wilayah mereka kembali bangkit pasca gempa dan tsunami menggunjang Palu. Nova Yul Henry melaporkan.